Dacemate Monster Hunter udah bisa kalian pesen di Kayamba Monster Stuff. Banyak bagian desain yang keren-keren. Kalian juga bisa pesen custom desain Dacemate kalian sendiri. Langsung aja cek link di kolom deskripsi. Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak sekali lahan kaya akan energi yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup. Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi, seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup. Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia. Monster Makhluk yang juga hidup menempati ekosistem, beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam. Mengalami perubahan dari pilihan makanan, tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak di tahap seperti yang kita temui hari ini. Cerita Monster kali ini Membahas monster toraksi yang berkurang besar dengan sayap raksasa dan cemerlang. Dia memerintah rakyatnya melalui pola terbang yang sangat unik dan akan menusuk setiap penyusup dengan sengat yang sangat beracun. Vespoid Queen Vespoid Queen Nama Jepangnya adalah Queen Rangosuta Vespoid Queen memiliki julukan sebagai Jochu yang berarti Insek Queen atau Ratu Serangga Vespoid Queen tampak mirip dengan Vespoid pada umumnya Tetapi dia berukuran beberapa kali lebih besar dengan perut yang lebih menonjol dan sayap raksasa berwarna pelangi. Vespoid Queen memiliki rangka luar beralur yang menutupi bagian dalam tubuhnya. Ini bersifat sangat lembut dan dia memiliki struktur seperti mahkota di atas kepalanya. Sampai hari ini tidak ada informasi yang jelas mengenai taksonomi dari Vespoid Queen Order tidak diketahui Suborder tidak diketahui Infraorder tidak diketahui Superfamily dan familinya pun juga tidak diketahui Vespoid Queen hanya tercatat hidup di dua habitat berikut yaitu Old Jungle dan Jungle Ratu Serangga ini memiliki tubuh yang jauh lebih besar daripada Vespoid pada umumnya Namun tidak ada data yang sangat detil mengenai ukuran tubuhnya Vespoid Queen adalah monster yang pertama kali muncul di Monster Hunter Freedom Unite dan sampai hari ini tidak pernah kembali lagi dalam game Matriarki dari kawanan Vespoid Memiliki kendali penuh atas semua Vespoid yang tinggal sekawanan dengannya Bersifat sangat teritorial hingga dia akan berhadapan langsung dengan penyusup jika mereka berani memasuki kawanan keagungan abadinya Vespoid Queen memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih besar memiliki perut yang lebih menonjol sayap berwarna pelangi dan rangka luar yang sangat bergerigi dibandingkan dengan Vespoid pada umumnya ini membuatnya jauh lebih berlapis seperti baja dan tahan terhadap serangan fisik dibandingkan dengan bawahannya bagian matanya bersinar terang dengan warna biru cerah dia juga memiliki karapas seperti mahkota di atas kepalanya dengan organ berwarna merah delima di bagian dalamnya monster ini sering sekali tidak suka berpergian ke luar sarangnya dan dia juga bersifat tidak terlalu responsif terhadap pembunuhan Vespoid di luar sarang namun semua ini akan berubah jika seorang hunter mendekati sarangnya dia akan segera muncul dan menunjukkan bahwa dia adalah monster yang sangat teritorial dengan tanpa ragu-ragu menyerang hunter Vespoid Queen umumnya tinggal di sekitar sarangnya ini juga berarti bahwa kisaran habitat dari Vespoid Queen juga tidak sepenuhnya pasti namun sarangnya sering sekali terlihat di bagian Great Forest dan beberapa wilayah dari hutan di Ferdon Hills Vespoid Queen aslinya berada di tengah rantai makanan diantara makhluk lain seperti Plesjord dan Kamelios yang berpotensi untuk memangsanya namun hal ini diimbangi dengan persenjataan gas korosif yang dimilikinya gas korosif ini sangat luar biasa dimana seluruh kawanan Vespoidnya juga dapat membantunya untuk menangkis lawan yang bahkan lebih tangguh daripada ratu ini sendiri sayapnya yang besar membuatnya menjadi petarung udara yang sangat terampil sementara tubuhnya sendiri juga sudah cukup kuat untuk melukai atau bahkan membunuh mangsanya dengan sangat mudah kemampuannya untuk sedikit menyeluruhkan sengatnya dapat membuat mangsa dan musuh menjadi lengah dan akan melumpuhkan mereka dalam sekejap dimana ini juga akan membuat mereka tidak berdaya terhadap serangan yang masuk dia juga dapat mengeluarkan sejenis seprotan korosif yang dapat diayunkan untuk mengenai sebanyak mungkin target yang ada di depannya karena denyut sengatnya yang sangat besar dia juga dapat menyengat bagian tanah dan mengirimkan banyak sekali reaksi berantai yang akan melumpuhkan seluruh area di sekitarnya untuk menghadapi ancaman yang lebih besar dimana serangan ini akan segera melumpuhkan mangsa dan musuh tanpa harus mendekat sekalipun kontrol yang dimiliki oleh Vespoid Queen sangat mencengangkan sampai-sampai dia akan melepaskan pekikan keras yang melepaskan segerombolan Vespoid dalam jumlah besar untuk terbang dan menjadi sangat mengamuk Vespoid adalah monster jenis rangga mirip seperti tawon berwarna kuning dan ungu dimana ukurannya kira-kira sebesar kucing rumahan pada umumnya mereka memiliki sengat yang berduri di ujung perutnya dan akan terbang menggunakan dua pasang sayap Vespoid sering sekali dikenal sebagai pengganggu bagi para hunter karena sengatnya yang akan membuat para hunter menjadi bergidik atau terkena paralys sehingga mereka dapat diserang lebih lanjut oleh monster yang ada di sekitarnya sengat yang dimiliki oleh Vespoid mengandung racun saraf yang dapat melumpuhkan musuh dalam sekejap Bina Habra nama Jepangnya adalah Bunahabra Bina Habra mirip seperti Vespoid dari generasi sebelumnya Bina Habra terbang dengan cara yang sama dan juga dapat menyebabkan kelumpuhan dengan efek dari sengatnya ada berbagai subspecies dari Bina Habra yang bervariasi di antara berbagai wilayah masing-masing dengan jenis sayap yang berwarna berbeda Bina Habra sering sekali terlihat menempel di sisi dinding dan tampak tidak bernyawa sampai seorang hunter berada cukup dekat barulah mereka mulai terbang menjauh atau bahkan akan menyerang tidak seperti Vespoid Bina Habra dapat menyemprotkan sejenis cairan korosif yang mana akan mengurangi ketahanan akan unsur elemen dari hunter terhadap elemen api, air es, atau bahkan petir tergantung pada wilayahnya Fakta Unik Meskipun terdapat monster Vespoid Queen dalam Monster Hunter Freedom 2 pada bagian Download Quest ternyata ini hanyalah Vespoid yang diperbesar dan dapat menimbulkan damage lebih banyak dan di saat bersamaan juga memiliki lebih banyak Hellpoint daripada jenis rekannya yang lebih kecil Kemunculannya di Monster Hunter Freedom Unite adalah pertama kalinya dia menjadi monster yang benar-benar terpisah dari Vespoid pada umumnya Kemudian beberapa jenis hadiah yang diperoleh dari hasil mengalahkan Vespoid Queen dapat diperoleh dari sumber lain seperti Buck Tree di bagian Poke Farm Lalu seorang hunter hanya dapat memblokir jenis seprotan asam dari Vespoid Queen dengan menggunakan skill Guard Increment Selain itu untuk mendorong Vespoid Queen muncul untuk bertempur seorang hunter harus terlebih dahulu membunuh 25 ekor Vespoid Terakhir Vespoid Queen terpilih sebagai peringkat ke-82 dalam Hunter Choice untuk top monster selama ulang tahun ke-20 Monster Hunter Nah, bagaimana? Kalian suka? Tulis di komen Monster apalagi yang bakal kita cover di lore berikutnya Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih.